Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat kita bete, pada saat kita jenuh, bosen, teman-teman yang baik pasti berkata Cobalah untuk sendiri dulu, tenangin pikiranmu supaya kamu bisa mengambil keputusan yang bijaksana Apakah kita lari dari masalah? Tidak dong Kita ini hanya manusia biasa Kita wajar untuk bersedih dan sangat wajar bagi kita mengalami situasi yang tidak baik-baik saja Semua yang bikin nangis, capek, kecewa, marah, nyakitin Kita hindari dulu untuk sesaat, sampai hati dan diri kita ini lebih siap Bukan lari dari masalah loh ya Hanya ingin memberi ruang kepada hati dan jiwa kita Agar kita tidak jadi depresi Ya, itu semua manusiawi Karena kita ini hanya manusia biasa Yang terkadang perasaan kita ini gak tentu Bisa jadi, hari ini sangat membahagiakan sekali dalam kehidupan kita Bahkan bisa jadi, esoknya kita merasa kita paling sedih Bahkan paling kecewa di kehidupan kita ini Oleh karena itu, kita perlu adanya waktu benar-benar hanya untuk diri kita sendiri Sebut saja namanya me time Secara terminologi, istilah me time ini berasal dari bahasa Inggris Yang terdiri dari dua kata Yaitu, me, saya Dan time, waktu Jadi, bisa dikatakan Me time ini adalah waktu untuk kita Waktu yang didedikasikan untuk diri kita sendiri It's all about yourself Tidak ada orang lain Misalnya, yang biasa Kamu ke toko buku bareng teman Ke bioskop bareng sahabat Ke salon bareng orang tua Jalan rame-rame dan sebagainya Semuanya lagi pengen kamu lakukan sendiri Untuk membuat diri sendiri jadi lebih relax tentunya Dengan kita meluangkan waktu untuk diri kita sendiri Dan membuat ruang untuk kita sendiri Kita bisa merenung Bahkan bisa intropeksi kepada diri kita Agar bisa lebih bersyukur dengan apa yang kita jalani saat ini Dengan adanya waktu untuk diri kita sendiri Seiring berjalannya waktu Kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri Yang tadi kita kepikiran banyak banget masalah Pikiran kacau Hati merasa gelisah Atau Entah apa yang ada dalam pikiran kita Tiba-tiba kita merasa sedih dan sebagainya Saya yakin Semua orang butuh dan pernah punya me time-nya Bahkan Orang yang sudah punya pasangan sekalipun Butuh sama yang namanya me time Bukan berarti kita menarik diri dari lingkungan dan jadi antisosial loh ya Tapi kita hanya perlu waktu untuk merefresh pikiran Hati dan badan kita tanpa diganggu oleh siapa-siapa Ya setiap manusia pasti pernah mengalami perasaan seperti itu Dan kita sebagai manusia biasa Kita harus meluangkan waktu kita sendiri Benar-benar sendiri Tanpa adanya gangguan dari orang-orang sekitar Agar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri Dan bisa intropeksi Untuk menjadi manusia yang lebih baik Biasanya Apabila kita ingin benar-benar me time Itu hanya butuh waktu sehari atau dua hari Tapi Ada juga orang yang tidak cukup dengan waktu sehari maupun dua hari Bahkan bisa sampai seminggu untuk benar-benar butuh waktu yang cukup lama Agar bisa berdamai dengan dirinya sendiri Ketika kita lagi ber me time Banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan Contohnya Yang pertama Mungkin kita bisa menjalani hobi-hobi lama kita Main musik Baca buku Masak Dan lain-lain Atau yang kedua Mencoba keluar dari zona nyaman Me time Bisa banget digunakan untuk mengeksplore hal-hal baru Contohnya Yang biasa kita ngetrip bareng teman Tapi sekarang Kamu beranikan diri kamu Untuk pergi sendiri Cari kuliner-kuliner baru Mengunjungi tempat-tempat baru Atau dan lain-lainnya Yang ketiga Mungkin olahraga Bisa berenang sendiri Lari Naik sepeda Atau dan sebagainya yang memacu adrenalin Sekalian Kamu bisa teriak-teriak supaya lega Yang keempat Waktu untuk bisa lebih mendekatkan diri pada Tuhan Me time bisa digunakan untuk memperbaiki diri Memahami siapa diri kita Siapa tahu dapat pencerahan tentang apa visi misi kita Dalam menjalani hidup kita sekarang ini Yang kelima Mengistirahatkan pikiran Hati Badan Dari hal-hal yang negatif lainnya Gak hanya itu Me time membawa dampak positif bagi kita Di antaranya Yang pertama Kegiatan yang dilakukan yang akan datang Pasti lebih produktif Setelah kita melakukan me time Pikiran kita akan ter-refresh kembali Sehingga kembali jernih Dengan pikiran yang jernih Dan hati yang tenang Kita bisa melakukan aktivitas dengan produktif Sehingga hasilnya bisa maksimal Yang kedua Menyehatkan hati dan pikiran Orang yang terlalu workaholic Dan terlalu banyak jadwal Jarang sekali melakukan me time Sehingga berdampak pada stres Orang yang terserang stres Mana ada yang sehat Yang ketiga Bila anda punya pasangan Anda bisa lebih memahami ruang anda masing-masing Pada dasarnya Apa yang kita rasakan dalam diri kita sendiri Semuanya manusiawi Ada kalanya kita senang Sedih Bosan Jenuh Dan sebagainya Kembali ke diri kita masing-masing Untuk berdamai dengan diri kita Me time Bukan untuk lari dari masalah Tapi justru Dengan sendiri Kita bisa menyelesaikan masalah Dengan cara kita Kita lebih mudah Untuk mendengarkan kata hati kita Daripada Riuhnya kata-kata orang lain Me time Membuat kita lebih mengenal Diri kita sendiri Cobalah menyelesaikan masalah kita masing-masing Mungkin Dari semua masalah anda sekarang Jalan keluarnya cuma satu Anda coba berpikir jernih Anda coba berdamai dengan diri anda sendiri Anda ambil waktu sendiri Dan siapa tahu Sesudah itu Anda bisa menyelesaikan semua masalah-masalah anda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya